Palung Mariana terletak di sebuah planet di tata surya yang bernama Bumi. Di Bumi, ia terletak di samudera Pasifik. Palung Mariana adalah bagian terdalam dari setiap lautan di Bumi ini. Saking dalamnya, Palung ini membuat Palung Mariana gelap gulita. Gulita, bukan gurita. Dan suhu di dalam Palung Mariana hanya berkisar beberapa derajat di atas titik beku. Makhluk laut yang mendiami tempat ini pun terlihat aneh dan berbeda dengan spesies yang ada di daratan. Di sana tidak ada buaya, apalagi buaya darat. Ini sungguh mengherankan bukan? Lautan yang dalam dengan tekanan yang sungguh mengharukan, dengan suhu yang begitu dingin dan tanpa cahaya sama sekali, masih memungkinkan bagi hewan-hewan ini untuk tetap hidup di sana. Menurut ilmuwan yang pernah mengeksplorasi laut itu, makhluk hidup di sini telah belajar untuk hidup di berbagai jenis kondisi, bahkan pada kondisi yang sangat parah sekalipun. Mereka dapat melindungi diri dari dingin, menerangi bagian laut yang gelap dan siaga menghindari predator paling menakutkan. Saya masih belum tahu apakah penjelgalon bisa tahan dengan kondisi seperti ini. Bahkan Palung Mariana sendiri masih menjadi sebuah misteri lautan terdalam yang belum bisa dipecahkan oleh manusia, walaupun sudah banyak yang melakukan eksplorasi di dalamnya. Dan Anda tidak akan bisa membayangkan kondisi yang sebenarnya di dalam sana. Palung Mariana adalah semacam jurang yang berbentuk huruf V, yang sangat besar, dengan panjang 1.500 mile, dengan kedalaman maksimum mencapai 11 kilometer. Dengan kedalaman itu, maka Gunung Everest akan tenggelam bila dicelupkan ke Palung Mariana. Sekarang para ilmuwan berusaha meneliti Palung ini dan mengungkapkan rahasia besar yang ada di dalamnya, karena masih ada kemungkinan para monster-monster yang jahat bersembunyi di dalam sana. Sebuah kapal Soviet, Vidya, mengatakan bahwa ia berhasil menemukan sebuah kehidupan di dasar Mariana. Pada tahun 1958, dia mulai menemukan berbagai hewan-hewan kecil di kedalaman 7.000 meter lebih, yang membuktikan ternyata Palung Mariana itu dihuni oleh berbagai makhluk, bahkan bisa saja makhluk supernatural. Bahkan spesies ini lebih banyak ditemukan dari yang diperkirakan sebelumnya, dan hampir dari seluruh hewan ini belum ada yang terdaftar di BPJS. Maksud saya, belum ada yang diidentifikasi oleh pakar perbinatangan. Itu sama artinya bahwa ia menemukan spesies baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Para peneliti berharap menemukan seekor monster. Monster itu seekor apa sebuah ya? Pada tahun 1960, Jack West Picard's Wish bersama rekannya yang berusaha menyelami Palung Mariana pada tanggal 23 Januari 1960 dengan kapal selam milik Angkatan Laut Amerika Serikat, Wandang, dengan menderek Tristi selama 4 hari. Sekarang kami berjarak 220 mile dari basis kami di Guam, dan untuk pertama kalinya, dia menginjakkan kapal selamnya di dasar Palung Mariana dengan kedalaman hampir 11 km per jam. Maksudnya, 11 km di bawah laut. Dua pria pemberani ini berdiam diri di tempat itu selama 20 menit. Tapi 20 menit sudah cukup bagi mereka untuk meneliti bahwa ada sebuah kehidupan di dasar Mariana. Hal yang paling menyeramkan di dasar Palung Mariana adalah tekanan air yang begitu kuat, bahkan lebih kuat dari ade Rai dan kakak Rai. Tekanan di dasar Mariana 1100 kali lebih kuat dari tekanan di lautan biasa pada kedalaman 10 meter. Tekanannya berkisar sekitar 3 ton per cm persegi, bahkan dapat meremukkan besi. Tapi entah mengapa ikan-ikan di sana berenang dengan normal seperti pada perairan biasa, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ada monster raksasa yang sedang bersembunyi di Palung Mariana. Beberapa tahun setelah penyelaman Jack West, ia menulis sebuah tulisan yang menceritakan peristiwa misterius saat ia menyelam di Palung Mariana. Menurutnya, itu adalah peristiwa yang paling menakutkan. Ada sebuah objek besar yang menyerupai cakram yang terus mengikutinya, yang ia lihat dari jendela kapal yang lubangnya sangat kecil. Ia melihat sosok itu dengan jelas, namun saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Dan Jack West tidak pernah menceritakan hal itu kepada publik, dia hanya menulis pada catatannya. Dan catatan itu masih menjadi sebuah misteri yang besar, yang belum terpecahkan sampai sekarang. Jadi apa sebenarnya yang dilihat oleh Jack West? Ada yang berkeyakinan bahwa ada monster raksasa di bawah sana. Ada juga yang berpendapat bahwa mungkin yang dia lihat hanyalah lampu kapal di bagian luar. Ada pula yang berpendapat bahwa tiga permen mil kita setara dengan satu gelas susu. Kemudian dibantah oleh ilmuwan lain. Ia mengatakan bahwa empat permen bukan tiga. Tapi ia terserah dari Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Manusia tidak bisa berlama-lama di dasar laut. Yang terlama pernah dilakukan adalah penyelaman James Cameron, yang berhasil mengeksplorasi Palung Mariana selama dua jam. Waktu dua jam, saya rasa belum cukup untuk menyelami seluruh dasar Palung Mariana yang begitu luas. Tidak menutup kemungkinan di sana ada hewan purba dengan ukuran yang cukup besar. Toh di sana belum terjangkau oleh gangguan manusia. Di sana, hewan purba tidak ada yang mengganggunya. Sehingga mungkin dia belum punah termakan oleh usia bumi. Pada tahun 1985, kapal Amerika Glomar Challenger yang berhasil mengirimkan sinyal untuk mengetahui bentuk struktur dari kondisi di sana. Ia menurunkan seperangkat alat. Bukan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Namun seperangkat ini disebut Hidgi Hawk. Ia menurunkan Hidgi Hawk ke lautan itu. Dan tiba-tiba, alatnya mendeteksi sebuah suara aneh. Suara seperti orang kesakitan. Siksaku burparangkali. Bukan-bukan siksaku burpar juga. Tapi setelah mendengar suara aneh itu, tim ini langsung mengangkat alat ini ke permukaan. Nah, terjadi sesuatu yang aneh sesaat setelah itu. Saat tim ini ingin menaikkan alat ini, tiba-tiba alat ini kesulitan untuk dinaikkan. Tiba-tiba jaringannya error. Dan sepertinya ada beberapa kerusakan yang terjadi. Hingga akhirnya, alat ini dinaikkan sebisa mungkin menggunakan alat bantu. Betapa terkejutnya ia saat melihat alat ini terlihat seperti sudah dikoyak-koyak oleh sesuatu. Beberapa plat besinya tergores. Beberapa kabel telah putus. Namun rekaman suaranya masih tersimpan. Rekaman itu terdengar seperti suara hewan yang sangat besar dengan rahangnya yang besar pula. Yang seakan mengaung-aung di dasar laut. Sebagian tim kemudian panik dan ketakutan. Namun sebagian lagi masih berhusnuduan atau berbaik sangka bahwa mungkin dia hanya tergores pada batu. Namun yang lain tetap meyakini insiden itu disebabkan oleh makhluk misterius dengan ukuran yang sangat besar pada kedalaman 11 km. Sebagian gambar yang telah diambil oleh peneliti bahwa dasar Mariana dikelilingi oleh gunung. Namun tempat pendaratan para penyelam adalah di daerah yang datar dengan pasir yang halus. Sebagai mana yang pernah direkam oleh James Cameron pada perjalanannya saat ia mengeksplorasi Palung Mariana. Hanya padang pasir di dasar laut yang begitu luas yang dikelilingi oleh gunung. Tidak masuk akal apabila alat penelitian milik American Challenger tersangkut pada batu. Lagipula kalau tersangkut pada batu, maka akan segera bisa dipantau oleh kapal yang memiliki sonar. Jadi kalau memang ia terbentur pada batu, batu yang mana? Batu ***mu. Lagipula kalau mendengar suaranya tidak seperti suara gesekan batu. Suaranya lebih mirip suara makhluk hidup. Sebagian peneliti menyimpulkan itu hanyalah suara Megalodon yang merupakan platform hiu purba terbesar yang pernah dikenal oleh manusia. Dengan berat 50 ton dan panjang 22 meter yang katanya sudah punah. Jika benar itu adalah Megalodon, berarti dia belum punah. Namun, dia bersembunyi dari jangkauan manusia. Dan entah dari mana para ilmuwan menemukan giginya yang begitu besar. Yang ukurannya sebesar 2 telapak tangan manusia. Jadi menurut saya, penelitian yang dilakukan manusia bukannya memecahkan misteri Palung Mariana. Tapi malah membuat kita semakin penasaran tentang Palung Mariana. Dan semakin kita eksplorasi, maka semakin banyak hal di bawah sana yang akan menambah rasa penasaran kita. Dan sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Semakin kita selami, semakin kita menjadi penasaran. Itulah yang membuat para penjelajah akan terus menjelajah dan ketagihan untuk terus melakukan penjelajahan. Walaupun dengan biaya yang mahal, dengan meluangkan waktu yang lama, bahkan mempertaruhkan nyawa sekalipun. Tetapi tetap dia jalani, karena itulah jalan mereka. Ambil jalanmu masing-masing kawan, ikuti kata hobimu. Ikuti apa yang kalian senangi, cari pekerjaan yang kau senangi. Terima kasih dan sampai jumpa.